jadi seorang trader dia yang berhasil dengan baik itu dia bisa mampu membaca peluang kapan dia meresikokan kecil kapan dia meresikokan besar jadi bukan dibalik ya kalau mungkin selama ini hanya resiko yang besar yang kita tunggu sementara ketika profit kecil ini kita close ini yang dibalik nah disitulah pentingnya nanti kita kapan kita nanti menunggu profit itu bisa lebih besar kapan kita harus close rugi dan rugi tidak boleh juga melebihi batas dari toleransi kita nah nanti kita akan hitung kira-kira dengan modal ini loadnya berapa resikonya berapa targetnya berapa nah ini nanti kalau kita sudah menguasai dengan baik tentu sangat mudah sekali untuk mengukur berapa kita nanti akan untung misalnya satu hari 2% misalkan atau 5% nah kita akan menentukan kita nanti akan mengukur kemampuan kita dari mana kita mengukur dari progres kita nanti latihan jadi saran saya di awal nanti mempraktekkan metode ini kembali ke akun demo dulu nah kenapa harus ke akun demo diingat akun demo ini kita nanti bebas leluasa untuk mencoba mempraktekkan dulu menguji tekniknya menguji dalilnya kalau nanti betul-betul sudah terpenuhi kalau nanti betul-betul sudah memenuhi syarat kita uji kalau nanti misalnya salah kita uji dengan recovery kita sampai betul-betul kita terbiasa dengan angka itu dengan teknik itu sehingga melekat dalam benak kita membentuk satu intuisi membentuk satu alam bawah sadar yang saat kita nanti melihat disitu ada peluang kita bisa menempatkan posisi yang secara cepat kita bisa lakukan ingat ketika sudah masuk di pasar kita membutuhkan respon yang cepat membutuhkan mengambil keputusan yang cepat nah kita bisa mengambil keputusan cepat ketika dalam benak kita di kepala kita di otak kisah kita itu sudah diisi data yang banyak bagaimana mengisi datanya dengan latihan dengan membaca tekniknya kemudian mempraktekan terus begitu sehingga semakin banyak data yang terisi di kepala kita mengambil keputusan akan dengan mudah kita dapatkan kualitasnya nah ini untuk psikologi kemudian yang kedua saya lanjutkan untuk yang kedua itu berkaitan dengan risk management yang pertama psikologi tadi mental yang harus di harus dilatih saat posisinya sangat betul-betul rendah harganya kita bisa mengambil posisi kita bisa menempatkan bayang lot yang lebih besar saat posisi di puncaknya market harga di puncaknya kita bisa menjual dengan harga yang tinggi dengan lot yang lebih besar di dalam bisnis tentu yang paling menguntungkan itu beli saat harga murah jual saat harga tinggi jangan dibalik jangan saat tinggi kita buy saat harga rendah kita send harusnya disini itu sell disini harusnya buy kenapa harga tinggi harga rendah nah kita nanti harus tahu kapan harga itu tinggi kapan harga itu murah nanti selanjutnya kita bahas di teknikal setidaknya kita tahu kapan meresikokan yang lebih cepat kapan kita menunggu risiko lebih besar sebaliknya kapan kita menempatkan posisi dengan risiko yang tinggi menggunakan high risk kapan kita menggunakan low risk selama kita hanya menempatkan posisi kita dengan area yang yang ya aman-aman saja maka perkembangan kita akan sulit bisa berkembang seorang trader yang berhasil itu dia selalu berani punya mental yang kuat berani meresikokan lebih tinggi saat market itu betul-betul bersahabat sehingga saat turun kita bisa menggunakan mode yang lebih besar itulah nanti yang bisa membedakan ya seorang trader dengan seorang gambler atau penjudi kalau seorang trader dengan banyak perhitungan walaupun seorang penjudi pun banyak perhitungan tapi tentu perhitungannya lain ya seorang pebisnis seorang penjudi tentu nanti perhitungannya berbeda ya biasanya seorang penjudi itu pengennya untungnya besar dengan modal yang kecil atau modal yang kecil untung sebesar-besarnya dalam bisnis akan sulit modal kecil untuk untung sebesar-besarnya memang itu teorinya tapi kalau tidak realistis sulit didapatkan kita punya mobil misalkan punya alpat 2022 harganya 1,1 miliar misalnya kemudian kita jual dengan harga 1,5 marginnya terlalu tinggi di luar dari harga harga pasarnya tentu nanti akan sulit orang membeli demikian juga ketika kita menjual terlalu rendah jual dengan 500 juta dengan kondisi yang normal jual dengan harga sangat jauh tentu kita rugi banyak terlalu tinggi kita tidak bisa berkelanjutan terlalu rendah kita rugi banyak maka harus tahu yang realistis bagaimana yang ideal bagaimana nah kita lanjut ke risk management tadi sekaligus membahas yang disampaikannya kira-kira nanti masuk akal apa tidak ini berkaitan dengan money management atau risk management yang akan kita bahas yang pertama tadi berkaitan dengan target target targetnya pengennya 10% misalkan atau ada juga tadi misalkan satu bulan itu 3.000 dolar sampai 5.000 dolar apakah bisa jawabannya sangat bisa ini apakah bisa saya hanya jawab bisa dengan catatan tapi berat bisa tapi berat artinya peluang itu ada tetapi untuk berkelanjutan itu akan sangat sulit sehingga kalau kita selama ini mendapatkan dengan angka tidak begini saya pastikan akan bergelimpangan di tengah jalan akan jatuh sebelum semuanya bisa kita dapatkan dengan baik mungkin kita satu kali dua kali oke lah dapat 10% 20% bahkan 100-200% tapi bukan itu yang menjadi target utama bukan itu menjadi tujuan tapi itu menjadi bonus yang nanti bisa kita dapatkan saat kondisi kondisi market yang bersahabat di kondisi normal kalau kita menjawabkan seperti ini sangat impossible impossible artinya untuk continue sangat tidak masuk akal dan sangat sulit kita dapatkan sehebat apapun akan sulit untuk bertahan dengan begini di luar sana bisa saya lihat 200% 75% itu yang ditampilkan cuma beberapa kali saja coba suruh tampilkan dalam satu bulan dia bisa bertahan 10% itu 111 orang mungkin kebetulan saja waktu entry profit itu marketnya lagi bersahabat ketika dicoba dengan bulan berikutnya bisa berbeda nantinya nah ini berarti bukan berarti saya melarang dengan target ini tapi kembali lagi kita mau seperti apa kita mau trading ini mau spikulasi yang tingkat tinggi kita pengen cepat atau kita pengen continue kalau pengen continue ya tidak bisa seperti ini setiap hari seperti ini sangat tidak bisa meskipun di dalam dunia trading peluang itu ada tetapi kecil sekali untuk bisa konsisten bayangkan kalau satu hari 10% satu bulan itu 200% per bulan 200% untuk mendapatkan ini mungkin bisa saja 1x2x tapi untuk konsisten tidak bisa sehingga saya harus sampaikan ini akan sangat sulit untuk bisa nanti bertahan lama jangan digunakan selamat selamat menikmati